Masih ada lagi nih, spot lain yang bisa dijelajahi, yaitu museum. Kalau mau masuk museum ini, pengunjung harus membayar 35 ribu rupiah. Museumnya bukannya gitu-gitu aja, tapi ada ruangan interaktif, dengan hologram yang menampilkan berbagai jenis tanaman atsiri. Berasa lagi main game virtual ya? Di museum ini juga, pengunjung bisa melihat sisa-sisa peninggalan boiler, atau ruang pembakaran dari pabrik parfum terdahulu. Rumah atsiri Indonesia memang masih menjaga kehasilian bangunan aslinya, yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Sempat mangkrak puluhan tahun, pada pertengahan 2018, lokasi ini direvitalisasi menjadi objek wisata unggulan di Tawang Mangu. Di Indonesia, jejak sejarah minyak atsiri bisa dilacak dari kolonialisme Belanda, pada abad 17. Kondisi alam dan geografis di Indonesia memang mendukung berbagai jenis tanaman untuk tumbuh. Makanya, kapal-kapal dagang VOC berbondong-bondong membawa rempah-rempah dan minyak atsiri dari tanah air. Indonesia memang dikenal sebagai salah satu produsen minyak atsiri terbaik dan terbesar di dunia. Bahkan menempati peringkat 6 eksportir minyak atsiri di dunia. Negara Amerika Serikat, Spanyol, Singapura, India, Cina, dan Perancis adalah deretan negara tujuan ekspor minyak atsiri Indonesia. Mantap, Femmes! Indonesia mandunia! Komoditas ekspor yang paling banyak dicari orang adalah sereh wangi. Sereh wangi biasanya diolah dengan cara disuling. Metode penyulingan akan menghasilkan 0,3% minyak sereh. Jadi artinya, kalau ingin menghasilkan 10 ml minyak sereh, diperlukan minyak sereh sebanyak 30 kg. Wow! Di rumah atsiri Indonesia juga terdapat pengolahan essential oil. Salah satunya, seperti yang saat ini sedang dibuat, yakni produk essential oil untuk pengusir serangga. Cairan berwarna putih susu ini merupakan hasil ekstrak dari tanaman atsiri. Setelah disuling, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu isolasi dan pemurnian. Jadi kalau mau kualitas hidup lebih baik, minyak atsiri bisa diaplikasikan untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari relaksasi hingga bekerja dan berolahraga.